Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang mas bro semuanya gimana kabarnya hari ini semoga mas bro semuanya dalam keadaan sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala ya dan semuanya dilancarkan rezeki nya dilancarkan semua urusan-urusannya Oke mas bro berjumpa lagi bersama channel saya linksang degil dan di perjumpaan kita kali ini kita akan kembali lagi membahas masalah umpan-umpan gacor atau cara-cara tutorial pembuatan umpan-umpan gacor untuk mancing ikan kolam ya mas bro ya dan kali ini kita akan berbagi pengalaman umpan gacor untuk mancing ikan kolam leleh baik itu galatama maupun harian dan berbahan dasar ini dia mas bro bahan dasarnya kita menggunakan ampas tahu ya ini bahan gincinya dicampur dengan pelet 781-3 nah ini dia mas bro buah bahan ini dan ada bahan-bahan baiknya juga ini umpan yang sudah teruji dan umpan yang sudah terbukti sangat lahap untuk mancing ikan lele khususnya untuk harian mas bro ya Oke kita langsung aja ya kita bikin racikan umpannya tapi sebelumnya disini saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan atau mas bro semua yang sudah mengklik video ini dan jangan lupa untuk di support emas bro ya jika mas bro semua merasa suka dan video ini merasa bermanfaat dengan cara like comment subscribe dan share nya dan jangan lupa untuk tidak di-skip ya mas bro ya agar tidak gagal fokus dalam cara pembuatan atau bahan-bahannya mas bro Oke kita langsung langsung aja mas bro ya kita bikin racikan umpannya untuk yang pertama disini kita takar dulu dari pelet 781-3 langsung takar nah ini kalau saya menggunakan gelas mas bro untuk takarannya ini agar lebih mudah saja dipahami oleh kawan-kawan atau mas bro semua ya disini saya menggunakan satu gelas pelet 781 langsung kita tuang setelah itu kita menggunakan air panas ini kita siram ya Oke jangan terlalu banyak Oke nampaknya kebanyakan ini mas bro airnya banyak panas nah ini mas bro tujuan dari perendaman air panas ini agar si peletnya menjadi lunak dan mudah untuk dihancurkan tahap yang kedua ini ampas tahunya ya usahakan ampas tahunya yang sudah kita yang sudah dikeringkan ya mas bro ya jadi tidak basi dan ini ampas tahu ini bisa ditaruh di kulkas dengan lama mas bro untuk takarannya sama juga mas bro ampas tahunya ini menggunakan takaran yang sama ya satu banding satu jadi kalau mas bro semua ingin bikin bikin banyak dari takaran ampas tahunya dan peletnya itu diusahakan seimbang ya itu 11 mas bro ingat ya menggunakan takarannya seimbang Hai ini langsung satu bungkus ya eh satu bungkus satu gelas empas ampas tahu kita tuang ini dia mas bro lanjut disini kita menggunakan bahan ketiga atau campuran ketiganya gitu menggunakan ini ya yang ini bumbu kaldu ya yang rasa ayam ini disini penggunaannya kita menggunakan satu bungkus nah kita campur langsung semuanya ya mas bro ya dan disini kita menggunakan panili ya ini panili kristal ya kalau saya mereknya cap kunci dan dalam penggunaannya cukup satu bungkus aja mas bro oke kita tabur nah setelah itu disini kita menggunakan terasi nah ini dia mas bro ini bahan yang keempat ya kita menggunakan terasi dan dalam penggunaannya disini nah ini dia udah copot sendiri nah ini langsung kita hancurkan juga tak perlu menggunakan air langsung saja ya karena diremas-remas seperti ini juga terasinya sudah hancur dan dalam penggunaan terasi disini kita menggunakan dua bungkus ya mas bro ya nah ini kita campur sampai betul-betul merata ini sampai betul-betul halus habis itu ini kita aduk ya mas bro nah ini kita campur dan ini harus betul-betul kalis ya mas bro ya usahakan harus betul-betul kalis dan memang prosesnya disini agak sedikit lama mas bro karena kita memang harus betul-betul mencampur antara ke-ke semua bahan itu dengan merata dan untuk dari tingkat kekerasannya itu tergantung dari air panas yang kita siram tadi mas bro kalau ingin keras ya menggunakannya sedikit dan kalau ingin lunak airnya dibanyakin dan nanti kalau dalam tahap pembuatannya mas bro merasa kebanyakan airnya itu bisa ditambahkan lagi peletnya ataupun ampas tahunya disesuaikan lagi ya mas bro ya takarannya harus seimbang sedangkan untuk bahan-bahan yang lainnya seperti terasi panili dan roikonya itu segitu aja mas bro enggak perlu ditambahkan dan ini sangat cocok ya untuk mancing di harian khususnya untuk kilo gebrus dan tidak cocok untuk galatama dan umpan ini sangat cocok untuk di segala kondisi baik itu air keruh air hijau air merah air jernih habis hujan siang malam ini sangat cocok ya untuk harian khususnya untuk kilo gebrus oke ini kita aduk dulu ya mas bro ya nanti setelah jadi kita tunjukkan bentuk dari jadinya dan bentuk ke umpannya ya agar lebih mudah dalam pencampuran atau pengadukannya di sini saya menggunakan nah ini mas bro sendok nasi biar gampang ya tau mas bro semua bisa membuat umpan ini satu-satu mas bro dibarkannya peletnya dihancurkan dulu dilembutkan dulu baru dikasih ampas tahunnya tuh nih Insya Allah ya mas bro ya umpan ini sudah terbukti sudah teruji gacor mas bro dan bagi mas bro semua yang ingin mencoba dan ingin membuktikan umpan ini monggo mas bro saya jamin tidak akan mengecewakan dan sebelum memancing jangan lupa untuk baca bismillah dan berdoa mas bro karena segacor apapun umpan kita kalau tidak ada izin dari yang kuasa ya gitu mas bro banyak lagi boncos semuanya itu tergantung kepada yang maha kuasa dan jangan lupa mas bro disini juga skill dan teknik diperlukan bukan hanya sekonyong-konyong kita itu bikin umpan gacor terus kita bawa pancing kita dapat ikan banyak enggak mas bro enggak semudah itu semuanya ada proses dan tahapnya terutama dalam memahami situasi dan kondisi lapak juga sangat berpengaruh Oke ini kita bikin dulu mas bro ini udah mau hampir jadi ya itu perlu diingat mas bro semua umpan itu gacor mulai dari yang satu bahan sampai yang ngabisin kedai atau warung rata-rata semuanya gacor cuman itu kembali lagi kepada milik kita masing-masing apakah hari ini kita beruntung atau tidak seperti itu mas bro jadi disini saya hanya berbagi pengalaman berbagi informasi tentang dunia umpan umpan-umpan yang sangat kacor umpan-umpan yang sangat jitu dan bagi mas bro semua yang ingin membuktikan silahkan mas bro dibuktikan insya Allah tidak akan mengecewakan nah ini dia mas bro umpannya sudah jadi ya dan ini sudah bisa digunakan ini ini tinggal kita emat-emat gini aja sebenarnya kalau bisa lebih halus lagi dari ini ini nampaknya masih belum hancur semua total dari paletnya ya nah ini dia mas bro umpan sudah siap digunakan umpan yang sangat citu umpan yang sangat gacor untuk mancing di galatama lele ataupun di harian oke saya rasa cukup sekian berbagi pengalaman berbagi informasi dari saya semoga ini bisa bermanfaat dan bagi mas bro semua yang ingin mencoba silahkan di coba semoga tidak boncos lagi oke sampai ketemu di episode selanjutnya ini tinggal kita kumpulkan tinggal kita masukkan ke wadah kalau untuk pergi mancing ya ini dia mas bro umpannya sudah jadi siap dieksekusi ke dalam empang tambahan ya kalau mas bro menggunakan umpan ini dalam keadaan seperti ini tidak dimakan nah mas bro bisa langsung meneteskan beberapa tetes esen dan esen yang sangat-sangat berfungsi berfungsi menggunakan racikan umpan ini adalah esen mikro dan esen daging dan dalam penggunaannya sebanyak umpan ini ya dengan takaran-takaran yang sudah saya jelaskan tadi disini kita bisa menggunakan 7 sampai 5 tetes esennya oke sekian informasi dari saya semoga bermanfaat sampai ketemu di episode selanjutnya sebentar omerang serta terima kasih terima kasih Terima kasih.